Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Antonius Ruben Wakari dan saya akan menjadi salah satu instruktur dari MOOC Soal Mechanic. Dimulai dengan bab shift analysis. Dimulai dengan tujuan. Tujuan dari plaktikum ini adalah mencari distribusi partikel tanah. Dimulai dengan iklan partikel terbesar di 4,75 mm atau yang lolos dari saringan nomor 4 dan yang terkecilnya 0,075 mm atau yang tertahan di saringan nomor 200. Berikut menurutkan alat-alat yang akan digunakan untuk partikel ini. Dimulai dengan alat shift shaker, kemudian ada saringan dengan ukuran yang terbesar dimulai dari nomor 4, Dan dikankan nomor 8, 19, 30, 50, 100, dan yang terakhir 200. Serta terakhir ada untuk menahan partikel tanah yang lolos dari saringan nomor 200. Kemudian ada timbangan dan over. Berikut merupakan contoh praktikum shift analysis. Dimulai dengan menyiapkan saringan. Saringan yang digunakan berdasarkan ketetuan ASTM atau American Standard Test Methodology adalah saringan nomor 4, 8, 16, 30, 50, 100, 200. Kemudian jika sudah, Susun saringan dari yang paling besar hingga yang ke paling kecil, yaitu saringan nomor 4 hingga ke saringan nomor 200. Dan jangan lupa letakkan pen untuk menahan saringan tanah yang lolos dari saringan nomor 200. Kemudian jika sudah, siapkan sampel tanah yang akan digunakan untuk praktikum ini. Sampel tanah yang digunakan pada praktikum ini adalah sampel tanah yang lolos dari saringan nomor 4 dan sudah disar di oven selama minimal 16 jam agar sampel tanah tersebut tidak mengandung air. Kemudian timbang sampel tanah yang akan digunakan pada shift analysis. Masukkan ke dalam saringan Dan pindahkan saringan ke alat shift shaker Jalankan alat selama 10 menit Lalu timbang setiap saringan Tanah yang tertahan di setiap saringan Jika sudah, maka akan didapatkan tabel Sobat Kemudian Seperti berikut Berikut merupakan tabel Tanah yang tertahan di saringan Masing-masing saringan Sehingga dapat dibuatkan Grafik hubungan antara Persentase lolos Dengan particle size Atau ukuran particle Dalam bentuk log Jika dilihat disini Ada 3 garis Pada saat persentase 10 30 dan 60 Hal ini yang sering disebut Dengan D10, D60 dan D30 Dimana adalah D10 Adalah diameter pada saat Persentase yang lolos 10% Sekian dari video Oke Saatnya quiz Pada praktikum safe analysis Nomor berapa saringan terbesar yang digunakan Menurut ASTM A. Saringan nomor 2 B. Saringan nomor 4 Atau C. Saringan nomor 8 Jawabannya adalah Saringan nomor 4 Atau dengan Diameter saringan Yaitu 0.4,75 mm Sekian dari video ini Terima kasih Dan mohon maaf Jika ada kata-kata yang salah Terima kasih 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 Terima kasih